Pak Kemik, Pak Bambang, nanti jangan ada busa di antara kita ya. Harus ya. Ini lebih kepada bahwa selalu membuat putusan yang kebermanfaatannya itu. Jelaskan sama alihnya, Pak. Jadi saya lebih tekankan kebermanfaatannya. Ada pelanggaran faktual, nyata, dan sistematik berulang-ulang, tapi kemudian Bawaslu membuat putusan itu yang hampir tak bermakna bagi low enforcement proses itu. Nah, dari sisi kompetensi ahli gimana? Ya, karena itu memang pemenangan Pak. Kami keberatan karena kuasa hukum mengarahkan ahli untuk menjawab seperti apa yang diinginkan. Ya, Pak Ahli tidak perlu harus memaksakan untuk menjadi tahu yang sebenarnya Ahli tidak tahu. Kan sudah disumpah, sesuai dengan kealian yang dimiliki. Jadi, kalau Pak Bambang tanya di luar konteks yang di anudkan, kemudian ahli tidak bom pada bidang itu yang ditanyakan ya. Kalau masih jawab. Ya, kalau bisa jawab. Silahkan. Kalau dalam hukum administrasi, ketika itu menyangkut masalah, kan ada dua norma dalam hukum administrasi itu. Satu norma pemerintahan, bistur norm, itu untuk penyelenggaran tugas-tugas sebagai pejabat negara, sebagai ASN, itu tunduk pada bistur norm. Tetapi di samping itu, ada juga namanya gedrah norm, norma perilaku. Di situ masuk sumpah jabatan, fakta integritas, peraturan disiplin. Kalau pelanggaran di sektor itu, sanksinya sebagaimana yang tertera dalam peraturan perundangan-undangan, teguran, dan lain-lain. Adapun kebermanfaatannya, saya kira itu tergantung pada siapa yang dikiri sanksi itu. Kan sanksi itu harus dipatuhi. Itu kan intinya. Sampai jumpa.